Hadis Bukhari nomor 30 Kitab Iman Bila dua kelompok orang beriman berperang, maka damaikanlah Haddathana Abdurrahman Ibn Al-Mubaraki Haddathana Hamad Ibn Zaydin Haddathana Ayyubu Wayunusu Anil Hasani Anil Ahnafi Ibn Qaisin Qala Zahabtu liansura hadha ar-rajula Falaqiani Abu Bakrata Faqala Aina turidu Qultu ansuru hadha ar-rajula Qala ar-ji'a fa inni sami'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama Yaqulu Iza al-taqo al-muslimani Bi sayfaihi ma falqatilu wal maktulu Fi'n-nari faqultu ya rasulallah Hadha al-qatilu fa ma balul maktuli Qala innahu kana harisan Ala qatli sahibihi Artinya Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Mubarak Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Yunus Dari Al-Hasan Dari Al-Ahnaf bin Qais Berkata Aku datang untuk menolong seseorang Kemudian bertemu Abu Bakrah Maka dia bertanya Kamu mau kemana? Aku jawab Hendak menolong seseorang Dia berkata Kembalilah Karena aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Jika dua orang muslim Saling bertemu Untuk berkelahi Dengan menghunus pedang masing-masing Maka yang terbunuh Dan membunuh Masuk neraka Aku pun bertanya Wahaya Rasulullah Ini bagi yang membunuh Tapi bagaimana Dengan yang terbunuh Maka Nabi S.A.W menjawab Dia juga sebelumnya Sangat ingin Untuk membunuh temannya Sane Sane Terima kasih.